Dari kejala negara Madinah, kita bisa mengambil satu kesimpulan mengenai konsep negara berdasarkan suatu proses. Selanjutnya, kita bisa melakukan suatu kajian empiris mengenai apa sebetulnya corak dari negara Madinah itu. Dari kajian empiris dan historis dapat ditarik kesimpulan mengenai kejala negara Madinah itu. Temuan pertama adalah bahwa negara Madinah itu sebetulnya adalah negara persekutuan di antara suku-suku. Jadi sebetulnya merupakan suatu federasi dari masyarakat tribalisme. Ciri kedua adalah multikulturalisme. Jadi ketika negara Madinah pertama kali dibentuk oleh Nabi SAW, Di situ masyarakatnya terdiri dari berbagai subkultur. Misalnya subkultur Yahudi, subkultur Nasrani, dan bahkan juga subkultur tradisi masyarakat Arab yang bersifat politisme. Yang ketiga adalah dari segi moda produksi meminjam istilah Karl Marx, Maka negara Madinah pada waktu itu merupakan negara feodal agraris di satu sisi, dan yang kedua adalah negara perdagangan atau di dalam istilah lain adalah komersil kapitalisme, kapitalisme perdagangan. Kiri utama dari kapitalisme perdagangan itu adalah perdagangan jarak jauh dengan berbagai negara termasuk dengan negara-negara di timur yaitu China yang sudah ada pada zaman Nabi. Karena itu pengembangan konsep negara Madinah pada zaman modern itu harus melihat juga gejala-gejala empiris pada waktu ini. Pada waktu ini, pada zaman modern itu, masyarakat sudah berubah dari masyarakat multikultural yang terpisah-pisah menjadi masyarakat plural yang terintegrasi. Karena ada interaksi yang langsung di antara kelompok-kelompok masyarakat itu. Sehingga karena itu maka prinsip yang harus ditegakkan pertama-tama adalah toleransi. Yang dalam istilah Al-Quran adalah ta'aruf. Yang kedua, tribalisme itu sebetulnya sudah difederasikan dan diintegrasikan di dalam negara Madinah oleh Nabi. Sehingga karena itu maka konsep baru negara Madinah itu seharusnya adalah kebangsaan. Dan ketiga, diwasa ini pada zaman modern telah terjadi perkembangan moda produksi ke arah yang lebih lanjut. Yaitu ke arah kapitalisme dan bahkan juga sosialisme. Nah, berdasarkan ajaran Al-Quran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa moda produksi pada zaman modern berdasarkan ajaran Islam itu adalah kesejahteraan sosial. Terima kasih telah menonton!